Sejak beberapa tahun terakhir banyak pedagang ikan dan sayur di pasar bajut yang menggelar dagangannya di luar lahan pasar yakni di pinggiran jalan atau di depan halaman rumah warga Hal ini tentu menyebabkan terganggunya arus selalu lintas Namun sejak Rabu tadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong menata kembali penempatan pedagang ikan dan sayur Mereka dipindahkan ke area belakang pasar untuk menggelar dagangannya Jadi untuk saat ini kita menata lapak para pedagang Jadi yang tadinya pedagang ikan, pedagang sayur itu mereka tersebar suka-suka lah istilahnya Jadi kita tempatkan pada satu tempat yang eksus gitu terkumpul lah Jadi tidak lagi memakan tempat di luar pasar Jadi kalau kita lihat sebelumnya itu mereka di depan-depan rumah-rumah warga ya Sehingga dari segi lingkungan itu sangat mengganggu Karena bau juga Sangat senang sekali Sangat senang sekali atas penempatan pasar Yang sebenarnya sudah lama kami nantikan ini Kalau dulu pasar bajut ini memang tidak begitu banyak Tapi semakin tahun semakin ramai Sehingga banyak sekali pedagang maupun pembeli Yang datang ke pasar bajut ini Nah karena tidak ada penataan sehingga keadaannya menjadi semerawut Jadi pedagang ini bercampur Ada pedagang ikan, ada pedagang kain, ada pedagang sayur itu menjadi satu Dengan adanya penataan saat ini Kami sangat senang sekali dan sangat terlihat perubahan Arti itu bahwa pedagang tertata dengan lapi Dan mereka juga menjadi satu jenis Salah seorang pedagang sayur di pasar bajut Mas Rani menuturkan Dirinya sangat mendukung dengan penataan kembali pasar ini Sebab menurutnya pasar jadi terlihat lebih bersih dan teratur Jadi pasar pindah ini bagus Sayur-sayur, segala ikan basah Bagus dan juga bersih Pada tahun ini Disperindak berencana akan menambah beberapa los pedagang Selain itu juga direncanakan penertiban pada sejumlah bangunan liar yang berada di lahan pasar Serlino Varianti, Tipita Balong, melaporkan Terima kasih telah menonton!